Pembelajar daring saudara telepon genggam kini menjadi barang yang wajib dimiliki siswa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun tak semua pelajar beruntung bisa memiliki telepon genggam. Sebuah komunitas di Jakarta memberikan donasi ponsel bagi pelajar yang membutuhkan. Seperti apa kegiatannya? Simak sosok berikut ini. Aliyah, siswi kelas 2 SMP negeri di Jakarta Utara ini terpaksa harus bergantian menggunakan ponsel dengan seng adik Fakih demi bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya. Ya, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sebagian besar pelajar harus mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Permatasnya perangkat elektronik yang Aliyah miliki sering menghambat kegiatan belajar ia dan adiknya. Namun kini kesulitan Aliyah saat mengerjakan tugas-tugas sekolahnya tak lagi harus ia rasakan. Dengan adanya bantuan ponsel gratis, ia sudah bisa belajar dengan mudah dan tanpa hambatan. Ya, seneng banget gitu kan. Jadi, ya ini pasti bermanfaat banget buat saya. Selama ini saya bergilir sama adik saya buat kerja tugas. Terus sekarang saya dapat handphone, jadi bisa langsung belajarnya sendiri aja. Gina Galia dan sejumlah wartawan dari berbagai media lah yang menggerakkan donasi ponsel bekas. Di tengah kesubukannya meliput berita, mereka yang tergabung dalam komunitas wartawan lintas media menyempatkan waktunya untuk memberikan ponsel bekas bagi pelajar yang membutuhkan. Sebenarnya awalnya itu juga karena kan aku sama teman-teman wartawan yang lain bergerak untuk nyebarin donasi dalam bentuk sebako gitu ya. Setiap menyalurkan sumbangan itu, kita nanya tuh ke orang-orangnya, kira-kira butuhnya apa sih? Oh ternyata mereka butuh handphone nih untuk anak-anaknya belajar. Sejak bulan Juni 2020 lalu, Gina dan rekan-rekannya mulai mengkampanyekan dan mengumpulkan ponsel bekas melalui media sosial. Sebenarnya sih karena melihat di berita-berita yang kita tulis juga sih ya, akan sangat bikin kita tuh resah gitu loh mas. Kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu gitu. Pamekast 3 SD itu kita minta untuk bikin lukisan gitu. Jadi mereka untuk mendapatkan sesuatu juga nggak langsung dikasih gitu, nggak kayak hadiah. Jadi mereka punya sense of belonging, oh kita minta kirim, apa namanya, kopi rapot terakhir gitu. Nah jadi kita minta fotoin gitu. Jadi untuk legitimasi bahwa anak ini benar sekolah di sekolah formal gitu. Gina berharap permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 bisa cepat beratasi. Dan semua pelajar bisa dengan mudahnya belajar seperti sedia kalah. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bikin anak saya semangat belajar lagi. Tim, nggak usah rebutan lagi sama kesehatan.